Intro Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kisah para Rasul Fasal yang kedua Kisah para Rasul Fasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ke-47 Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama Dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Perikop ini sangat luar biasa Diawali oleh pembukaan yang mengatakan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Di akhiri dengan kalimat dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Tidak perlu melihat kiri kanan bagaimana ini akan terjadi Tetapi saya percaya firman ini pagi ini merupakan nubuatan Bahwa inilah yang akan dikerjakan oleh Tuhan Akan terjadi pertambahan demi pertambahan yang luar biasa Ini kalau di dalam kisah para rasul itu disebutkan hujan awal Maka kita ini juga sedang memasuki hari-hari terakhir Dimana hujan awal dan hujan akhir itu akan dijadikan satu oleh Tuhan Sehingga Anda bisa bayangkan kedasyatan yang akan terjadi Bahkan Anda tidak bisa memperkirakan bagaimana Tuhan bergerak Dan akan kemana Tuhan bergerak Dan Anda tidak akan memperkirakan mucisat-mucisat yang Tuhan akan kerjakan Dan ini waktunya sungguh-sungguh gereja mendekatkan diri kepada Tuhan Sungguh hanya Tuhan yang bisa diandalkan Saya menubuatkan bahwa mulai November Mulai November akan terjadi banyak bencana Dan saya sampaikan kepada seseorang di Surabaya Kemudian orang ini berkata pada saya begini Maksudnya ini apa Pak? Apakah Pak Yusak mendengar suara audible dari Tuhan? Dan saya katakan Saya bisa dikatakan tidak pernah atau jarang sekali mendengar suara Tuhan secara audible Tetapi saya merasakan dan saya pokoknya tahu Tapi nabi-nabi lain kok selalu berkata mendengar suara yang audible Saya katakan Saya tidak pernah mendengar suara yang audible Tuhan tinggal di dalam hati saya Tuhan berbicara di dalam saya Dan saya merasakannya Saya tahu dan tahu Dan kemudian orang ini setiap ada kejadian Dia selalu kirim ke saya Turki Gempa Dia kirim Purwokerto Gempa yang berdampak ke Bandung Dia kirim Ada longsor Dia kirim Pokoknya dia begitu bersemangatnya Sehingga saya sendiri tidak memperhatikan Tetapi saya mengikuti perkembangannya Karena orang ini selalu kirim Nah Dalam keadaan seperti itu Saya mau katakan begini Saya merasakan Bahwa inilah waktunya Kita semua banyak berdoa dalam bahasa roh Ngerti tidak ngerti Anda harus banyak dan tambah Untuk berdoa dalam bahasa roh Ada seorang hamba Tuhan Saya perhatikan Saya lihat itu di Youtube Dan saya merasa Tuhan Juga Menyuruh Dan ini adalah kehendak Tuhan Secara pasti Dia mengadakan ibadah Ibadah kebaktian Doa dalam bahasa roh 10 jam Anda bisa bayangkan itu 10 jam tidak ada firman Hanya bahasa roh Ya Tetapi saya tahu secara pasti Memang keadaan saat-saat ini mendesak Dan kita perlu membangun diri kita sendiri Akan banyak orang yang hanya berhura-hura Di dalam gereja Pokoknya beribadah Tetapi tidak mengerti apa-apa Tidak terhubung Tidak terarahkan oleh kuasa roh kudus Mereka akan kaget Dengan apa yang akan terjadi Sebentar lagi Tetapi ketika engkau hidup Di bawah pimpinan Dan di dalam kuasa roh kudus Engkau akan berani berkata Seperti pemasmur Sekalipun aku berjalan Melewati lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab Tuhan besertaku Anda akan terus mendengar Berita-berita Yang menakutkan Kita tidak tahu loh Apa yang akan terjadi Dengan keadaan dipandungan Presiden-presiden Atau perdana menteri Perancis Dan semuanya heboh Kita tidak tahu loh Dan hanya orang bodoh Yang menganggap Semuanya aman Tenang Padahal Ini hanya masalah waktu Bencana akan bergejola Peperangan akan bergejola Ekonomi pun akan bergejola Oleh karena itu Saya katakan Pagi hari ini Hanya Tuhan Yang bisa kita andalkan Sekarang Orang-orang yang menerima Perkataan itu Perkataan Rasul Petrus Di dalam memberitakan Yesus Memberi diri Di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah Kira-kira Tiga ribu jiwa Mereka bertekun Orang-orang yang baru Bertobat itu Mereka bertekun Dalam pengajaran Rasul-rasul Dan dalam Persekutuan Anda perhatikan Disini Kata bertekun Berarti Mereka melakukan Terus-menerus Mereka Juga Selalu terhubung Dengan para rasul ini Mereka bertekun Berarti Mereka juga Sering Sering kali Bukan hanya Seminggu sekali Sering Sering Melakukan Perkumpulan ini Dimana para rasul Mengajar mereka Mereka bertekun Dalam pengajaran Rasul-rasul Dan dalam Persekutuan Dalam pengajaran Rasul-rasul Kenapa ini Penting disebutkan Dalam pengajaran Rasul-rasul Karena Para rasul ini Yang selalu Terhubung Yang selalu Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Yang mendapatkan Pengajaran langsung Yang melihat Bagaimana Yesus Bertindak Apa yang dilakukannya Bagaimana Mereka juga Melayani Tuhan Yesus Mereka itu Mengetahui Segala hal Tentang Yesus Mereka punya Pengalaman Akan banyak hal Dengan Tuhan Yesus Yesus Nyata Bagi mereka Bukan hanya Menurut kata orang Bisa bayangkan Kalau Kita Diajar Oleh Hamba Tuhan Yang Sekolah Teologi Tidak salah Sekolah Teologi Tetapi hanya Sekolah Teologi Ya Kemudian Mereka itu Mengajarkan Dari apa Yang kata Dosennya Ya Dosennya lagi Mendapatkan pengajaran Dari dosennya Yang kata Dosennya Anda bisa Anda pernah melihat film Yang bagaimana Gossip itu Bisa Bisa menjadi Atau berita Yang benar pun Ketika itu Hanya disampaikan Menurut kata Si A Si B Si C Ketika 50 orang Terakhir Itu beritanya Bisa beda jauh Beda jauh Oleh karena itu Saya mau katakan Setiap kita Harus Mempunyai Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Seorang Hamba Tuhan Yang benar Harus Melihat Tuhan Harus Diajar Tuhan Harus Mempunyai Hubungan Dengan Tuhan Dan Hamba Tuhan Ini juga Yang akan Mengajar Yang akan Mendorong Yang akan Memperlengkapi Jemaat Untuk Punya Pengalaman Langsung Dengan Tuhan Kemudian Jemaat itu juga Yang akan Memberitakan Injil Kemudian Memimpin Orang Lain Mendorong Mereka Juga Sampai Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Jadi Kekristenan Bukan Hanya Sekedar Kata Dosen Saya Kata Pendeta Saya Kata Si A Kata Si B Itu Namanya Kata-kata Orang Buta Katanya Bintang Itu Di Langit Katanya 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 Kekristenan Tidak Seperti Itu Sebelum Kita Mempunyai Atau Terhubung Secara Pribadi Dengan Tuhan Kekristenan Kita Adalah Kekristenan Yang Mati Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-Rasul Bukan Secara Kebetulan Disini Disebutkan Rasul-Rasul Dengan Jelas Rasul Adalah Orang Yang Berjalan Dengan Tuhan Rasul Adalah Orang Yang Melihat Langsung Secara Secara Langsung Dengan Tuhan Paulus Yang Dipanggil Sebagai Rasul Dia Melihat Tuhan Jadi Kita Melihat Betapa Pentingnya Jawatan Kenabian Dan Orang Yang Mengajar Kita Anda Harus Sungguh Sungguh Melihat Bahwa Orang Yang Mengajarmu Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Saya Berharap Bahwa Gereja Ini Akan Menjadi Gereja Yang Haus Dan Lapar Tuhan Saya Seringkali Di WA Oleh Seseorang Di Sulu Seorang Ibu Yang Selalu Minta Diajar Pak Kuasa Yang Benar Itu Bagaimana Pak Kuasa Untuk Mengusir Bagaimana Caranya Untuk Mengusir Setan Saya Diubungi Lagi Pak Bagaimana Untuk Mematahkan Santet Untuk Mendoakan Orang Yang Kena Santet Ada Orang Orang Yang Begitu Haus Dan Ingin Diajar Sidang Jemaat Saya Menginginkan Gereja Di Tempat Ini Juga Menjadi Jemaat Yang Haus Ingin Lagi Ingin Lagi Ingin Tahu Ingin Berpengalaman Ingin Tahu Ingin Berpengalaman Dengan Tuhan Mereka Bertekun Artinya Mereka Terus Menerus Bahkan Mereka Jenuh Tetapi Mereka Harus Mendapatkan Pengajaran Bahkan Mereka Capek Mereka Harus Mendapatkan Pengajaran Bahkan Mungkin Pikirannya Mengatakan Sudah Mengatakan Untuk Apa Diajar Terus Sudah Begitu Lama Engkau Diajar Tetapi Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Tetapi Dikatakan Mereka Bertekun Mereka Bertekun Saya Melihat Seorang Atlet Angkat Besi Yang Dari Kejuaraan Sudah Berapa Kali Ikut Olimpiade Lebih Dari Tiga Kali Bayangkan Itu Dari Ototnya Berarti Dari Muda Ototnya Lagi Kuat Kuat Nya Gagal Di Olimpiade Tetapi Dia ikut Lagi Dia ikut Lagi Dan Pada Akhirnya Dia Juara Satu Padahal Secara Pemikiran Kita Waktu Gagah Gagah Nyajak Tak Bisa Menang Kalau Sudah Olimpiade Berarti Empat Tahun Sekali Kan Berarti Kekuatannya Merosot Hanya Saya Mau Katakan Ketekunan Itu Bisa Mengalahkan Semuanya Bisa Bayangkan Anda Buka Depot Dan Kemudian Sebulan Sepi Terus Dan Kemudian Anda Katakan Tutup Ajak Ganti Lagi Sebulan Sepi Lagi Ganti Lagi Bandingkan Dengan Orang Yang Bertekun Ketika Sepi Mulai Bertanya Tanya Apa Yang Menyebabkan Sepi Dan Diubah Apakah Mungkin Masaannya Kurang Enak Apakah Hubungannya Dengan Orang Lain Kurang Baik Apakah Pelayanannya Kurang Ramah Dan Saya Muka Katakan Ketika Orang Ini Mau Bertekun Terus Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Orang Pada Waktunya Hanya Akan Melihat Enak Depot Rame Tetapi Mereka Semua Tidak Tahu Bahwa Depot Itu Rame Karena Ketekunan Dari Orang Itu Sudah Jemaat Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan Satu Minggu Satu Bulan Satu Tahun Dua Tahun Sepertinya Tidak Terjadi Apa- Apa Apakah Kita Akan Berhenti Abraham 25 Tahun Saya Sederhanakan Abraham Berdoa 25 Tahun Saya Sederhanakan Bahwa Kaleb Berdoa 40 Tahun Seandainya Mereka Berhenti Di tahun Yang Pertama Tahun Kedua Bahkan Tahun Kesepuluh Orang Di Sekitarnya Akan Menghibur Kuatkan Teguhkan Hatimu Tidak Tidak Masalah Sudah Mungkin Ada Cara Yang Lain Mungkin Kau Salah Mendengar Belum Terlambat Untuk Memperbaikinya Dan Sebagainya Orang Lain Mungkin Maklu Tetap Ingat Tuhan Sedang Menjelajah Seluruh Bumi Untuk Mengimpartasikan Kuasanya Kepada Orang Yang Bersungguh Sungguh Hati Saya Ganti Tanpa Mengurangi Maksudnya Untuk Mengimpartasikan Kuasanya Kepada Orang Yang Terus Bertekun Kepadanya Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Rasul Dan Dalam Persekutuan Mereka Bertekun Sidang Jemaat Pada Waktunya Ketika Kita Bertekun Anda Akan Mendapatkan Hasil Saya Bergurau Dengan Istri Saya Pokoknya Kalau Tuhan Berkati Saya Tidak Usah Banyak Banyak 30 Juta 50 Juta Aja Saya Akan Lakukan Ini Dan Istri Saya Katakan Begini Sudah Biasa Uang Saya Ingin Cek Saya Ingin Cek Tetapi Setiap Saya Tertawa Istri Saya Terus Katakan Saya Ingin Cek Pokoknya Saya Ingin Cek Tidak Pernah Rasanya Mega Cek Dan Tidak Nanti Saya Saya Dipikir Saya Ambil Sebagian Jangan Jadinya Anda Tau Dituliskan Cek Ketika Saya Kasih Tau Istri Saya Ini Loh Ini Cek Dan Lumayan Loh Bisa Beli Sebeda Motor Bisa Bisa Beli Sebeda Motor Menggoyahkan Apa Yang Tuhan Tanam Di Dalam Hatimu Saya Mau Katakan Bahkan Orang Yang Lebih Rohani Pun Jangan Dibiarkan Menggoyahkan Apa Yang Tuhan Tanam Di Dalam Hatimu Terus Berpegang Terus Bertekun Dengan Pengakuan Iman Dan Kau Akan Mendapatkan Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Rasul Dan Dalam Persekutuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Mereka Diajar Mereka Penuh Dengan Keakrapan Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Mereka Selalu Berdoa Mereka Selalu Berdoa Bukan Mereka Selalu Minta Didoakan Walaupun Didoakan Itu Tidak Salah Tetapi Yang Terpenting Yang Utama Adalah Kita Selalu Berdoa Selalu Berdoa Sekalipun Sedang Nyuci Piring Kuryandorolo Boshandara Laba Piring Sebanyak Apapun Tanpa Terasa Sudah Selesai Daripada Anda Nyuci Piring Kurang Ajar Sudah Saya Kasih Makan Semua Anak-anak Tidak Mau Bantu Daripada Seperti itu Tidak Mendatangkan Berkat Sudah Dirinya Tidak Mendatangkan Berkat Anak-anaknya Dapat Kutuk Lagi Nanti Yang Susah Kita Sendiri Lebih Baik Kan Berdoa Dalam Bahasa Roh Cuci Piring Selesai Siapa Tahu Dalam Bahasa Roh Kita Sedang Mendoakan Memberkati Anak-anak Kita Tiba-tiba Mana Aku Bantu Kenapa Karena Tanpa Sadar Ketika Kita Berdoa Dalam Bahasa Roh Mungkin Roh Kudus Pimpin Pimpin Untuk Mendoakan Anak Kita Jadi Bertekun Di dalam Pengajaran Rasul-rasul Bertekun Di dalam Doa Saya Mau Katakan Bersama Rasul-rasul Berdoa Bersama-sama Orang Yang Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Anda Harus Banyak Berdoa Mulai November Ini Harus Banyak Berdoa Di Turki Ketika Terjadi Gempa Maka Terjadi Juga Tsunami Tsunami Hanya Katanya Kecil Tetapi Saya Lihat Filmnya Sekecil Apapun Tsunami Itu Kalau Sudah Air Laut Masuk Ke Kota Kan Tidak Lucu Ya Enak Hanya Kecil Ketika Itu Melewati Rumah Orang Lain Kita Yang Melem Tapi Sekecil Apapun Kalau Air Masuk Rumah Kita Kita Yang Angkut Angkut Itu Anda Akan Bisa Bayangkan Itu Tsunami Yang Besar Bagi Kita Oleh Karena Itu Ayuk Banyak Berdoa Banyak Berdoa Pak Apakah Kalau Sudah Banyak Berdoa Itu Pak Kita Pasti Lolos Saya Tak Jamin Tetapi Ketika Itu Melanda Kita Kita Kuat Minimal Minimal Tidak Gila Ya Kan Anda Bisa Bayangkan Orang Yang Kerja Lembur Untuk Beli Ini Terus Kerja Lembur Untuk Beli Ini Dan Dalam Satu Ketika Semuanya Hilang Ketika Barang Hilang Otak Kita Pun Bisa Hilang Tetapi Ketika Kita Mengandalkan Tuhan Apapun Yang Kita Alami Ini Bukan Akhir Ini Adalah Proses Ini Adalah Perjalanan Bahwa Tujuannya Belum Sampai Bahwa Kita Sedang Berjalan Dan Selama Kita Berjalan Tuhan Beserta Kita Ayat 43 Maka Ketakutan Lah Mereka Semua Sedang Rasul Rasul Itu Mengadakan Banyak Mujisan Dan Tanda Ajaib Sedang Jemaat Bahwa Ketika Hamba Tuhan Rasul Rasul Ini Mengadakan Mujisat Dan Tanda Ajaib Maka Jemaat Yang Dipimpin Yang Melihat Tanda Ajaib Dan Mujisat Mujisat Itu Mereka Akan Mempunyai Rasa Takut Yang Kudus Mereka Akan Hormat Kepada Rasul Rasul Ini Mereka Hormat Kepada Tuhan Yang Mengutus Rasul Ini Tanpa Demonstrasi Kuasa Saya Mengatakan Rasa Hormat Itu Sukar Sukar Saya Seperti Saya Mau Diundang Setiap Bulan Di Sebuah Gereja Di Solo Kenapa Karena Setiap Saya Hadir Di Sana Terjadi Pelepasan Ketika Saya Pulang Saya Mendengar Kesaksian Pak Itu Si Ibu Itu Sudah Sembuh Dari Sakitnya Selalu Itu Yang Terjadi Sehingga Mereka Ketika Saya Datang Para Pelayan Tuhan Pun Itu Di Tengah Pandemi Seperti Ini Mereka Tak Langsung Pulang Mereka Minta Doa Saya Tanya Mau Doa Apa Impartasi Kuasa Pak Supaya Saya Melakukan Hal Hal Yang Luar Biasa Lihat Disini Bahwa Ketika Kuasa Itu Didemonstrasikan Ada Rasa Takut Ada Rasa Hormat Yang Kudus Anda Bisa Bayangkan Kalau Seorang Hamba Tuhan Tidak Mempunyai Kuasa Maka Para Orang Kaya Akan Mengatur Mereka Bayangkan Ketika Seorang Hamba Tuhan Seperti Benny Hin Datang Yang Kalau Jaketnya Jasnya Dilemparkan Semua Orang Bertumbangan Dan Itu Bukan Dibuat Bat Bapak Krismutu Mengatakan Pada Saya Hadir Ketika Benny Hin Mengadakan Seminar Di Jakarta Dia Hanya Kibaskan Saya Waktu itu Merem Di tempat Duduk Saya Seperti Ada Angin Besar Dan Tiba-tiba Semuanya Jatuh Dan Saya pun Jatuh Anda Tahu Ketika Benny Hin Datang Semua Orang Kaya Perebutan Untuk Ada Di Dekatnya Dengan Sikap Membungku Dan Mereka Mau Menjamu Bukan Karena Benny Hin Tetapi Saya Mau Katakan Ada Kuasa Yang Dibawa Oleh Dia Saya Mau Bernubuat Sidang Jemaat Engkau Ditetapkan Tuhan Untuk Menjadi Pembawa Hadiran Tuhan Kemana Pun Engkau Pergi Maka Suasana Di Sekeliling Mu Akan Dipenuhi Dengan Atmosfer Surgawi Bahkan Dukun Dukun Pun Tidak Akan Berdaya Ketika Ada Dekatmu Saya Bernubuat Jembaat GPPS Pamekasan Engkau Akan Jadi Pembawa Hadirat Tuhan Ada Orang Orang Yang Berpikir Seorang Nabi Itu Adalah Orang Yang Bernubuat Dan Mereka Kaget Ketika Saya Mengajar Saya Katakan Bernubuat Itu Bukan Ciri Seorang Nabi Walaupun Nabi Pasti Bisa Bernubuat Bernubuat Itu Bisa Menjadi Karunia Bagi Semua Orang Kristen Semua Orang Kristen Bisa Bernubuat Tetapi Ciri Yang Utama Dari Seorang Nabi Adalah Nabi Membawa Hadirat Tuhan Mau Semati Apapun Suasana Gereja Itu Ketika Nabi Datang Maka Atmosfer Di gereja Itu Harus Berubah Saya Selalu Ingat Pengalaman Saya Ketika Saya Melayani Di Semarang Di Ungaran Ya Ketika Saya Datang Terlambat Gereja Belum Dimulai Dan Ketika Saya Datang Saya Berjalan Setiap Orang Yang Saya Lewati Nangis Dan Ibadah Itu Tidak Ada Ibadah Pembukaan Tidak Ada Pujian Karena Satu Jam Lebih Jemaat Itu Menangis Menyembah Tuhan Dan Setelah Itu Langsung Saya Dipersilahkan Untuk Menyampaikan Firman Saya Mau Katakan Ketika Kita Bergerak Di Dalam Kenabian Ketika Engkau Ada Di Bawah Kepemimpinan Seorang Nabi Engkau Juga Akan Mengalami Importasi Dari Nabi Ini Dan Engkau Juga Akan Membawa Hadirat Tuhan Itu Akan Banyak Mujisa Terjadi Akan Banyak Mujisa Terjadi Bersamaan Dengan Bencana Demi Bencana Yang Akan Terjadi Maka Gereja Juga Akan Membawa Kehidupan Dari Surga Dan Semua Orang Yang Telah Menjadi Percaya Dikatakan Tetap Bersatu Dan Segala Kepunyaan Mereka Adalah Kepunyaan Bersama Dan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Masing Masing Ayat 44 Dan 45 Ini Dikatakan Mereka Selalu Bersatu Mereka Selalu Bersatu Dan Mereka Mempunyai Kepekaan Satu Dengan Yang Lain Saya Suka Dengan Ayat Ini Dikatakan Ayat 45 Dan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Saya Suka Membaca Ayat 44 Dan 45 Ini Karena Saya Tidak Membaca Begini Dan Dalam Persatuan Mereka Ada Jemaat Jemaat Yang Kekurangan Dan Tanpa Malu Mereka Meminta Kepada Jemaat Yang Lain Oh Tidak Ada Tetapi Disini Dikatakan Mereka Bersatu Dan Selalu Ada Jemaat Yang Menjual Harta Miliknya Untuk Dibagi Bagikan Artinya Apa Bahwa Orang Kristen Ini Tidak Mempunyai Sikap Seorang Pengemis Yang Meminta Minta Tetapi Tuhan Memperlengkapi Mereka Dengan Kepekaan Oh Saudara Seimanku Ini Sedang Kekurangan Aku Tidak Punya Sesuatu Untuk Diberikan Aku Mau Jual Inilah Supaya Aku Bisa Membagikan Lihat Disini Ingat Sekalipun Mereka Kekurangan Mereka Hanya Berdoa Kepada Tuhan Mereka Percaya Kepada Tuhan Mereka Diajar Tentang Kasih Mereka Diajar Tentang Mujisat Dari Tuhan Sehingga Orang Akan Menjual Segala Miliknya Dan Kemudian Memberkati Orang Yang Kekurangan Sangat Luar Biasanya Sekalipun Banyak Yang Miskin Tetapi Mereka Tidak Meminta Tidak Tercatat Anda Boleh Baca Semuanya Tidak Tercatat Jemaat Itu Meminta Minta Satu Dengan Yang Lain Tetapi Kebenarannya Orang Yang Mempunyai Lebih Selalu Membagi Bagikan Karena Mereka Tahu Saudara Seimanku Kekurangan Artinya Bahwa Gereja Itu Suka Memberi Gereja Suka Memberi Gereja Suka Memberi Anda Bisa Bayangkan Sekarang Gereja Karena Banyaknya Ahli Ahli Teologi Yang Tidak Mampu Mendemonstrasikan Kuasa Dan Membangun Jemaat Kemudian Dengan Ke Hebatan Mereka Tanda Kutip Mereka Mengajarkan Jemaat Perpuluhan Tidak Perlu Persembahan Tidak Perlu Dan Semuanya Tidak Perlu Lihat Mereka Mengajarkan Supaya Jemaat Tidak Memberi Mereka Mengajarkan Supaya Jemaat Curiga Satu Dengan Yang Lain Bahkan Curiga Kepada Pendetanya Sedangkan Cara Hidup Jemaat Yang Pertama Dikatakan Mereka Selalu Berkumpul Mereka Selalu Memberi Itu Sangat Luar Biasa Bukan Karena Di Intimidasi Terus Menerus Diajarkan Beri-beri Kalau tidak Engkau akan Dikutuk Bukan Saya Selalu Katakan Begini Ketika Engkau Bisa Mendengar Suara Tuhan Yang Seringkali Engkau Akan Alami Hatimu Akan Tergerak Seringkali Tergerak Untuk Memberi Bahkan Ketika Kita Membawa Mobil Pemerintah Sudah Menetapkan Parkir 2000 Ketika 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 Hidup Di Bawah Pimpinan Roh Kudus Engkau Tidak Akan Cari Uang Lima Ratusan Lima Ratusan Empat Dan Kemudian Kau Kasihkan Engkau Akan Sering Memberi Di Atas 2000 Bahkan 5000 Pak Kalau Gini Kan Banyak Percayalah Bahwa Mengikuti Pimpinan Roh Kudus Di Dalam Hati Kita Akan Membawa Engkau Akan Memimpin Engkau Kedalam Berkat Demi Berkat Mujisat Demi Mujisat Yang Engkau Akan Katakan Pada Akhirnya Ternyata Apa Yang Aku Taburkan Itu Terlalu Sedikit Ciri-Ciri Orang Yang Suka Dan Mampu Mendengar Suara Tuhan Mereka Akan Selalu Tergerak Untuk Memberi Tidak Harus Banyak Setiap Orang Itu Mempunyai Levelnya Masing-masing Tetapi Yang Saya Mutekankan Bahwa Ketaatan Kita Untuk Mengikuti Pimpinan Roh Kudus Akan Membuat Masa Depan Kita Itu Aman Dan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Bukan Kemewahan Untuk Keperluan Untuk Keperluan Masing-masing Ayat 46 Dengan Bertekun Kembali Kata Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap-tiap Hari Dalam Baik Allah Ini Ini Kegerakan Model apa Tiap Hari Berkumpul Saya Suka Membaca Buku Waktu Jamannya Oral Robert Kenneth Hagen William Branham Semua Toko-toko Itu Saya Membaca Dalam Buku-buku Mereka Kalau Mereka Mengadakan Kebangunan Rohani Bukan Seperti Kita Tiga Hari Itu Semua Gereja Sudah Kata Tiap Hari Tiga Hari Dan Kita Kemudian Cerdik Juga Hari Pertama Ada Hadir Hari Kedua Hadir Hari Ketiga Kadang Tidak Hadir Sudahlah Yang penting Kan Dari Tiga Kan Dua Hadir Nah Waktu Jamannya Oral Robert Kenneth Hagen Kembali Kita Hanya Jadi Orang Pengagum Oh Hebat Orang Itu Dipakai Tuhan Banyak Mujizah Anda Tahu Kalau Mereka Mengadakan KKR Tiga Minggu Bayangkan Itu Kalau Mereka Mengadakan KKR Mereka Mengadakan Tiga Minggu Bahkan Kemudian Banyaknya Mujizah Orang Orang Kemudian Minta Tambahan Lagi Itu Ini Loh Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap Tiap Hari Dalam Baid Alah Sidang Jemaah Kalau Kalau Anda Tidak Bisa Dan Tidak Berani Membaca Ini Jangan Minta Kebangunan Rohani Karena Kebangunan Rohani Bukan Hanya Bisa Membuat Kita Hura Hura Kebangunan Rohani Akan Membuat Kita Lebih Banyak Beribadah Memuji Menyembah Tuhan Lalu Bagaimana Pekerjaannya Pak Saya Percaya Tuhan Mampu Mengatur Memberikan Kita Hikmat Bahkan Sampai Dalam Taraf Ketika Waktu Kerja Dikurangi Tetapi Pendapatan Kita Akan Bertambah Tetapi Lebih Daripada Itu Kebangunan Rohani Juga Akan Membuat Daging Kita Itu Diancurkan Daging Kita Akan Diancurkan Bisa Bayangkan Anda Ketika Suami Kita Mungkin Bukan Kitalah Orang Lain Ketika Kebangunan Rohani Terjadi Yang Koruptor Biasanya Habis Kerja Itu Bawa Uang Banyak Sekarang Karena Bertobat Kebangunan Rohani Terjadi Tidak Berani Korupsi Sehingga Suaminya Tidak Bawa Tambahan Sekarang Inilah Kebangunan Rohani Banyak Orang Berpikir Kebangunan Rohani Semakin Kaya Tidak Tidak Ada Pengani Jangan Keliru Ketika Terjadi Perpindahan Engkau Kita Akan Diani Juga Tetapi Saya Kembali Mau Katakan Yang Penting Kita Berjalan Bersama Tuhan Yang Penting Tuhan Bersama Kita Resikonya Itu Hanya Hanya Akan Mendatangkan Kemuliaan Yang Jauh Lebih Besar Kepada Kita Nantinya Dengan Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap Tiap Hari Tiap Hari Dalam Baik Allah Jadi Yang Sudah Mengatakan Tiga Kali Pak Seminggu Sampai Enak Berarti Ada Yang Dika Beres Lebih tak beres lagi yang seminggu sekali Pak kodak sebulan sekali Berarti jauh tak beres Ya kan Kerohaniannya Yang masih rame dengan perpuluhan Terlalu banyak Sidang jemaat Jemaat mula-mula bahkan menjual rumahnya untuk memberi Oleh sebab itu mereka tidak perlu diajar perpuluhan lagi Karena mereka memberi 100% Saya harapkan nanti tidak ada yang perlu jual rumahnya disini Jadi disini mereka tiap hari beribadah di baik Allah Kemudian setelah beribadah di baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Perhatikan Setelah mereka beribadah setiap hari itu Mereka masih kurang Mereka kumpul Ya sebagian ngumpul di rumah si A Sebagian ngumpul di rumah si B Seperti itu Perhatikan ngumpulnya Anda harus baca sampai titik Ya Kalau Anda tidak baca sampai titik Anda hanya akan baca begini Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Jangan hanya sampai di sana Ya Tetapi lanjutkan Dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Berarti ketika mereka kumpul Mereka beribadah Ketika mereka kumpul di dalam rumah saja Mereka itu saling menceritakan Memuji Allah kan Menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan Dalam hidup mereka Minimal kalau kumpul-kumpul itu Bersaksilah Akan kebaikan Tuhan yang kita alami Ya Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Mereka disukai semua orang Kenapa? Karena mereka baik Karena mereka murah hati Karena mereka pekah dengan lingkungan Oh butuh apa ya Apa yang bisa aku lakukan Mereka disukai secara sederhananya Mereka disukai oleh semua orang Bukan hanya orang Kristen Mereka disukai oleh semua orang Karena mereka baik Karena mereka melakukan kebaikan Hasil seperti yang saya katakan tadi Ketika kita mengaku Mendengar suara Tuhan Mampu mendengar suara Tuhan Maka hati kita Akan selalu dikerakkan Untuk melakukan kebaikan Ya Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Tuhan menambah jiwa-jiwa Tuhan menambah jiwa-jiwa Dan anda mungkin katakan Pak mulai dulu Pak Yusak selalu katakan Begitu Saya mau bertekun Dengan pengakuan saya Walaupun tambah satu Diambil jemaat lain Diambil gereja lain Tambah lagi diserobot oleh gereja lain Sidang jemaat saya mau katakan Tetapi satu saat Gereja ini saya deklarasikan Di dalam nama Tuhan Yesus Gereja ini akan terus bertambah Akan terus dipenuhi oleh Jiwa-jiwa yang baru Saya mau katakan Jiwa yang baru Bukan perpindahan dari gereja lain Saya menginginkan jiwa yang baru Yang kita bisa pimpin dari awal imannya Yang kita bisa ajar mereka Untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Kami deklarasikan Jiwa yang baru Tuhan akan tambahkan di tempat ini Dan verman pagi hari ini Ayat 41 mengatakan Jumlah mereka bertambah Kira-kira 3.000 jiwa Dan ayat 47 penutupnya Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Kita aminkan verman ini Bahwa Tuhan akan memberikan pertambahan Sidang jemaat Jangan takut untuk mendoakan orang sakit Jangan takut untuk mengesir setan Dan Anda jangan mengatakan Ini tugasnya Pak Yusa Tidak Apa yang saya sudah lakukan Itu pun Anda akan lakukan Dan gereja ini akan dikenal Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe